Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa bersama saya, Sabdaning Ratu Di video kali ini, Bunda akan membahas tentang kejayaan bagi seseorang berdasarkan woton kelahirannya Tetapi di video kali ini, Bunda akan membahas kejayaan woton khusus untuk woton kamis wagi saja Untuk woton lainnya, nanti ada di video-video selanjutnya Nanti Bunda akan buatkan playlistnya agar teman-teman lebih mudah untuk menonton atau melihat videonya Kejayaan woton yang Bunda bahas kali ini meliputi dari arah kejayaannya, waktu atau masa kejayaan Syarat agar mudah untuk meraih kejayaan Serta pekerjaan yang cocok atau yang bisa membawa diri kepada kejayaan serta kesuksesan Baiklah kalau begitu teman-teman, langsung saja Bunda bahas satu persatu Jangan skip ya teman-teman, agar teman-teman semua bisa memahami dengan baik apa yang akan Bunda jelaskan di video kali ini Yang pertama yaitu arah kejayaan bagi pemilik woton kamis wagi Menurut Primbon Jawa, arahnya yaitu ada di arah kulon atau di arah barat saja Jadi bagi seseorang yang memiliki woton kamis wagi Jika ingin mencari pekerjaan atau tidak berdakan Serta ingin melakukan keperluan apapun Sebaiknya arah yang dituju adalah arah barat untuk bisa mendapatkan kejayaannya Kemudian berikutnya, yang kedua yaitu waktu atau masa kejayaan bagi pemilik woton kamis wagi Yaitu ada pada usia 12-17 tahun Kemudian juga ada pada usia 30-35 tahun Di masa tersebut, jangan hanya disiasiakan untuk bermalas-malasan dan berleha-leha saja Sebaiknya dimanfaatkan dengan baik melalui usaha dan tirakat doanya Agar rezeki bisa didapatkan dengan mudah dan segera mendapatkan kejayaannya Karena di masa tersebut pula, kesempatan untuk mendapatkan rezeki sangatlah banyak Jadi jangan disiasiakan ya teman-teman Selanjutnya, yaitu yang ketiga adalah Syarat untuk segera mendapatkan kejayaan bagi pemilik woton kamis wagi menurut perimbun Jawa Syaratnya adalah harus bisa mengurangi watak kaku, watak keras, serta doyan tidurnya Tidur cukup saja ya teman-teman Jangan terlalu berlebihan atau kekurangan Karena jika terlalu banyak tidur, pikiran akan banyak kosongnya Jika pikiran kosong, maka nantinya akan lupa dengan Tuhannya Nah inilah yang dilarang Maka dari itu, perbanyak mintiring budi di malam hari Jika beragama Islam, maka perbanyak sholat tahajud malam hari Jika non muslim, maka perbanyak berdoa di malam hari Menurut tata cara dan keyakinan masing-masing Insya Allah, kesengsaraan akan berangsur, berkurang sedikit demi sedikit Dan kejayaan akan mudah untuk segera diraih bagi pemilik woton kamis wagi Selanjutnya, sebelum bunda lanjutkan Jangan lupa ya teman-teman Untuk subscribe, like, share, serta follow akun tiktok dan facebook dari Sab Daneng Ratu Jangan lupa juga untuk tekan tombol terima kasih Seperti yang ada pada gambar ini Biar bunda lebih semangat lagi untuk membagikan ilmu-ilmu seputar perimbun Jawa Bagi teman-teman yang sudah tekan tombol terima kasihnya Bunda ucapkan terima kasih banyak Baiklah, kalau begitu Langsung saja bunda akan lanjutkan pembahasannya Berikutnya, yaitu Yang terakhir adalah jodoh penggawaian bagi pemilik woton kamis wagi Yang dimaksud dengan jodoh penggawaian disini adalah Pekerjaan yang jika dikerjakan atau digeluti dengan tekun dan ikhlas Maka akan bisa membawa dirinya kepada kesuksesan dan kejayaannya Jadi, bisa dibilang bahwa ini adalah Pekerjaan yang cocok bagi pemilik woton kamis wagi Menurut perimbun Jawa Untuk woton kamis wagi Jodoh penggawaiannya adalah Menjadi seorang penasehat atau guru Serta bisa juga menjadi seorang pengusaha perkebunan Inilah pekerjaan-pekerjaan yang paling cocok untuk dikerjakan Sesuai dengan karakter dari pemilik woton kamis wagi Yang bisa membawa woton kamis wagi menuju kejayaannya Nah, ini tadi merupakan pembahasan mengenai kejayaan woton kamis wagi Dimulai dari arah kejayaannya sampai dengan jodoh penggawaiannya Tetapi, tetap perlu diingat ya teman-teman Untuk meraih kesuksesan atau kejayaan itu Diperlukan jiwa yang kuat Serta tidak mudah untuk pantang menyerah Tetap terus berusaha dengan tekun dan ikhlas Imbangi dengan berdoa kepada yang maha kuasa Agar dimudahkan dan dilancarkan jalan untuk menuju kesuksesannya Apa yang Bunda sampaikan ini Menurut Primbon Jawa Hanyalah sebagai motivasi untuk teman-teman Agar kita bisa lebih semangat lagi Untuk tetap terus berjuang Untuk meraih kejayaan kita Terjadi atau tidaknya Semua sudah atas kehendak yang maha kuasa Ambil saja baiknya dan buang buruknya Cukup sekian video dari Bunda kali ini Semoga bermanfaat Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah dalam pengucapan Terima kasih sudah menonton video Bunda sampai akhir Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh